Klan rubah perak sangat kuat, dan klan bela diri suci busur ilahi jauh lebih lemah darinya. Sekte dan klan tampak mulia, tetapi kadang-kadang, mereka harus hidup dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Setiap langkah yang mereka ambil seperti berjalan di atas es tipis. Terkadang, mereka tiba-tiba menghilang dari pandangan orang. Memikirkan tentang dua ahli Saint Realm yang melarikan diri, masalah baru saja dimulai. Namun, Kincuan tidak khawatir. Selama dia membantu wanita ini, pertahanan diri tidak akan menjadi masalah. Klan bela diri suci busur suci membersihkan medan perang dengan sangat cepat. Kalian bisa kembali dulu, kata wanita itu kepada orang-orang itu. Kamu tidak akan kembali, Kincuan bertanya. Sebenarnya, Kincuan juga ingin kembali. Dia sudah lama tidak kembali, dan sudah waktunya untuk kembali dan melihatnya. Namun, dia juga tahu bahwa klan rubah perak akan segera pindah ke klan bela diri suci busur ilahi. Apakah kamu benar-benar ingin aku pergi? Wanita itu memandang Kincuan dengan tatapan menyedihkan. Seketika, Kincuan merasa tidak bisa menahannya. Wanita ini adalah yang paling menggoda dari semuanya. Dia dewasa, mempesona, dan memiliki tubuh yang sangat panas. Aura dan aura mempesona yang dipancarkannya sulit ditolak. Pada saat ini, dia terlihat seperti gadis kecil yang menyedihkan, yang membuat Kincuan linglung. Saat ini, tidak sulit bagi wanita ini untuk membunuhnya. Jika wanita ini tidak peduli dengan klan bela diri suci busur ilahi miliknya, tidak akan sulit baginya untuk membunuh pria dari klan rubah perak itu. Wanita itu memalingkan wajahnya dengan canggung, tetapi dia tampak seperti mendapat tawaran besar. Dia tersenyum bahagia dan mengusap kepala Kincuan dengan gembira. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Bisakah kamu membantuku melewati masa sulit ini? Kincuan awalnya bermaksud untuk membantunya. Seperti kata pepatah, jika anda membantu seseorang, anda harus membantunya sampai akhir. Karena itu, dia menganggup dan berkata, baiklah. Kincuan mendorong tangan wanita itu dengan marah. Dia sedang menggosok kepalanya. Tangan wanita itu sedikit gemetar saat Kincuan memegangnya. Dia menyeringai dan memegang tangan Kincuan dengan tenang. Aku adikmu, biarkan aku menggosok kepalamu. Kincuan terdiam. Dia memegang tangannya erat-erat dan berkata, aku laki-laki. Tangannya sehangat batu giyok, lembut dan indah. Itu sangat menyenangkan. Baiklah, kamu laki-laki. Ayo pergi, kata wanita itu sambil tersenyum. Kincuan mengangguk. Aliran naga ilahi sangat besar. Keduanya berjalan perlahan, dan wanita itu memegang tangan Kincuan dengan erat. Kincuan berjuang dua kali tetapi tidak berhasil, jadi dia memutuskan untuk menyerah. Di masa lalu, dialah yang dengan paksa memegang tangan seorang wanita. Ketika pihak lain berjuang, Kincuan tidak akan melepaskannya. Wanita itu memiliki senyum bahagia di wajahnya. Bibir seksinya sangat indah. Ini adalah jenis kecantikan yang bisa membuat orang mabuk. Aura dan temperamennya tidak terlihat. Matanya sangat indah, seperti genangan mata air, sangat cerah dan sangat dalam. Saat wanita itu berjalan, dia bercerita tentang kisahnya dan masalah klan bela diri suci busur ilahi. Wanita ini juga wanita yang pahit. Dia menjanda sebelum menikah dengan keluarga. Dia mengikat dirinya pada landasan moral yang tinggi. Dia telah menjadi simbol suci dari klan bela diri suci busur ilahi. Jika dia menikah lagi dalam hidup ini, orang akan bergosip tentang dia. Ini karena setengah dari reputasinya karena kesuciannya, dan setengah lainnya karena kecantikan dan kekuatannya. Kincuan tidak berencana untuk membicarakan kehidupannya secara mendalam dengannya, jadi dia sering mendengarkan. Bagaimana denganmu? Apakah dua wanita cantik hari itu adalah wanitamu? Dia menatap Kincuan dengan rasa ingin tahu. Satu, dan satu tidak, kata Kincuan. Katakan padaku, berapa banyak wanita yang kamu miliki. Mata indah wanita itu dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Kincuan tersenyum dan berkata, aku tidak akan memberitahumu. Baiklah, aku tidak akan memberitahumu. Aku tidak ingin mendengarnya, kata wanita itu sambil mendengus. Wanita ini benar-benar cantik. Dia benar-benar bisa merayu orang sampai mati. Meskipun Kincuan sangat tenang, dia sedikit senang melihatnya seperti ini. Itu semacam kebahagiaan murni, seperti kebahagiaan melihat sesuatu yang indah. Penampilan bangga ini sangat imut, kata Kincuan sambil tersenyum. Wanita itu tersipu dan menundukkan kepalanya sedikit. Dia sepertinya menyadari bahwa dia tidak normal hari ini. Bagaimanapun, dia adalah wanita dewasa. Berpikir bahwa dia memanggilnya seorang wanita kecil dan mengatakan bahwa dia lucu. Namun, dia merasa aneh di hatinya. Ada perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia tidak tahu apakah dia menyukainya atau tidak. Bagaimanapun, dia tidak membencinya. Hanya ada sedikit kepanikan dan detak jantung, tapi tidak jelas. Dia berterima kasih kepada pria kecil ini dan menyukainya. Dia tidak tahu apakah menyukai ini karena dia membantunya atau karena dia hanya menyukainya. Namamu Kincuan? Wanita itu bertanya dengan lembut. Ya, ada apa? Kincuan bertanya. Aku ingin tahu namamu. Boleh tidak? Wanita itu menatap Kincuan dengan menawan. Kincuan tersenyum dan berkata, itu kehormatan saya. Kamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Kamu bahkan tidak ingin tahu namaku. Wanita itu memandang Kincuan. Gong Yu Yi, aku tahu. Kincuan menatapnya sambil tersenyum, seolah-olah dia sedang mandi di angin musim semi. Pesona wanita itu membuat Kincuan merasa sedikit tertekan, tetapi senyum Kincuan membuat wanita itu kehilangan fokus dari waktu ke waktu. Wanita itu tahu bahwa ini bukan pesona. Itu adalah kekuatan yang memengaruhi semua orang. Pria ini mungkin musuh bebuyutannya. Musuh bebuyutan banyak wanita. Kincuan, apakah menurutmu baik bagiku untuk tinggal di klan bela diri suci-busur suci sendirian seperti ini? Wanita itu bertanya. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Wanita itu menghela nafas dan berkata lagi, Meskipun saya adalah pemimpin klan, dan mereka menghormati saya dan mendengarkan saya, saya merasa seperti saya adalah simbol perwakilan dari klan bela diri suci-busur ilahi. Saya tidak bisa jatuh cinta dengan siapapun. Jika saya melakukannya, saya akan tidak setia. Bahkan, saya merasa seperti saya tidak dapat sepenuhnya berintegrasi ke dalam klan bela diri suci-busur ilahi karena saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya tidak bahagia. Saya tiba-tiba sepertinya aku tidak bahagia. Kincuan memandangi wanita itu dan berkata, Lalu mengapa kamu tidak pergi? Baginya, aku ingin melindungi klan bela diri suci-busur suci, kata wanita itu sambil menghela nafas. Tapi bagaimana jika kamu tidak dapat melindungi klan bela diri suci-busur suci? Kincuan bertanya. Wanita itu diam. Kincuan tersenyum dan berkata, Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua, tetapi semua orang melakukan apa yang mereka bisa. Sama seperti hari ini, orang dari klan rubah perak ini mungkin lebih tertarik padamu daripada klan bela diri suci-busur suci. Wanita itu mengangkat kepalanya untuk melihat Kincuan dan tertegun. Itu benar, orang itu hanya ingin mendapatkannya, dan dia menggunakan klan bela diri suci-busur ilahi untuk mengancamnya sehingga dia bahkan tidak bisa mati. Faktanya, dia tidak berniat berurusan dengan klan bela diri suci-busur ilahi. Tapi sekarang, jika dia ingin meninggalkan klan bela diri suci-busur ilahi, dia harus menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Untungnya, Kincuan telah muncul. Mungkin sudah waktunya baginya untuk meninggalkan klan bela diri suci-busur suci. Tapi tidak ada yang mutlak. Kamu tetap harus memikirkannya dengan hati-hati. Wanita itu memeluk lengan Kincuan dan berkata dengan gembira, Aku tahu. Terima kasih. Mendesis. 1292. Gong Yui secara alami melihat reaksi Kincuan. Gong Yui tidak menyadarinya sebelumnya, tapi sekarang dia tahu bahwa dia terlalu dekat dengan Kincuan. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Gong Yui menginjak kaki Kincuan dengan ringan. Kincuan menggelengkan kepalanya dan membuang pikirannya. Dia tahu bahwa dia harus menunda kembali. Sebenarnya, dia tahu bahwa jalan di depannya panjang dan dia tidak bisa mundur dari waktu ke waktu, bahkan jika dia memiliki Heaven Gate Escape. Ayo duduk di God Dragon Pond, kata Kincuan. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Wanita itu mengangguk. Keduanya duduk di samping kolam naga dewa. Air terjun raksasa mengalir turun, mengeluarkan aura yang sangat besar. Jika orang normal berbicara di sini, mereka tidak akan bisa mendengarnya. Namun, mereka adalah seniman bela diri, seniman bela diri yang kuat, sehingga mereka dapat berbicara dengan santai di sini. Pemandangannya indah, begitu pula orang-orangnya. Wanita itu melepas sepatu dan kaus kakinya, memperlihatkan kakinya yang lembut dan lembut seperti batu giok. Dia kemudian menempatkan mereka di kolam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Kincuan menatap kakinya tanpa berkedip. Dia tidak bisa membantu tetapi memerah lagi. Dia menendang Kincuan, membawa air dan memercikannya ke wajah Kincuan. Kekeke. Gong Yui tertawa senang. Kincuan menyeka tetesan air dari wajahnya. Dia benar-benar tenang saat dia melihat sekeliling ke air terjun. Dia telah berada di sini selama setengah tahun dan merasa sangat akrab dengan tempat ini. Kultivasi Anda telah tumbuh sangat cepat, kata Gong Yui. Tidak apa-apa, aku menerobos. Mengapa kamu di sini? Gong Yui bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya telah berada di sini selama setengah tahun dan telah berkultivasi di sini. Kincuan menunjuk ke air terjun raksasa. Jadi kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu. Gong Yui tersenyum. Setiap orang yang kita temui sudah ditakdirkan, kata Kincuan. Apakah kamu takut kakak akan bergantung padamu? Gong Yui menatap Kincuan dengan menggoda. Kincuan terbatuk dengan canggung. Mengapa saya harus? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mengatakannya? Tapi jangan khawatir, pria yang kucintai dalam hidup ini sudah meninggal. Saya tidak akan menikah dengan orang lain, dan saya tidak akan jatuh cinta dengan orang lain. Aku adikmu, dan aku mencintaimu seperti keluarga. Jangan merasa terbebani, oke. Wanita itu berkata dengan serius. Baiklah, Kincuan tersenyum. Wanita itu menundukkan kepalanya dan tersenyum. Sepertinya ada perasaan samar dan tak terlukiskan di matanya. Ketika malam tiba, mereka berdua makan sesuatu dan bersiap untuk beristirahat di aliran Naga Ilahi untuk malam itu. Keesokan harinya, Kincuan dan dia akan pergi ke wilayah Sungai Emas bersama. Dia awalnya berencana untuk kembali ke sekte Naga Ilahi, tapi sekarang sepertinya dia harus menundanya. Kincuan masih memiliki jalan panjang untuk menjadi domen suci dan ahli alam suci. Kincuan harus berdiri di puncak dunia surga selatan domen suci sesegera mungkin. Hanya dengan begitu dia bisa melihat bayangan domen suci. Ini karena Kincuan tidak tahu posisi apa yang ditempati dunia surga selatan domen suci di domen suci. Gunung Naga Ilahi dan wilayah Sungai Emas sangat luas. Kincuan tidak tahu seberapa besar dunia surga selatan dari domen suci itu. Kincuan juga tidak tahu berapa banyak kekuatan yang bersaing untuk itu. Namun, Kincuan tahu bahwa dia harus mengambil langkah demi langkah. Dia harus stabil dan menerobos ke alam sage secepat mungkin. Akan jauh lebih mudah baginya untuk berurusan dengan pakar alam sein lainnya setelah dia memiliki kekuatan sein. Serangan dan pertahanannya akan bersinar terang dengan kekuatan orang suci pada saat itu. Apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu begitu melamun? Tanya Gong Yu Yi. Aku sedang memikirkan di mana kita akan berada dalam seratus tahun. Akankah kita masih hidup? Situasi seperti apa itu? Kincuan berkata dengan lemah. Wanita itu menatap kosong. Dia tersenyum setelah beberapa saat. Apakah kamu tidak berpikir terlalu jauh ke depan? Siapa yang bisa memikirkannya? Aku hanya memikirkannya dengan santai. Kincuan menggelengkan kepalanya. Ah, aku lelah. Aku akan istirahat. Kamu juga harus tidur lebih awal. Gong Yu Yi meregangkan tubuhnya dan berkata dengan malas. Kincuan memandangi sosok memikat yang sedang meregang. Darahnya mengalir tak terkendali dan tubuhnya merasakan dorongan yang tak bisa dijelaskan. Jangan melihat hal-hal yang tidak senonoh. Amitabha, selamat malam saudari. Kincuan dengan cepat pergi ke rumah kayunya setelah dia selesai berbicara. Gong Yu Yi tertawa. Dia tertawa begitu keras sehingga wajahnya memerah. Dia dengan elegan berjalan tanpa alas kaki kembali ke rumah kayunya. Keesokan harinya, Kincuan bangun lebih awal. Dia sedang berlatih dengan Forging Godhammer. Tidak perlu lagi berlatih di air terjun. Fokus utamanya adalah berlatih dan meningkatkan wilayahnya. Gong Yu Yi juga bangun dan menyaksikan Kincuan melakukan latihan paginya tidak jauh. Matahari terbit perlahan, dan ribuan sinar kemasan menyinari tanah. Sosok Kincuan anggun dan alami. Seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan spirit ki. Forging Godhammer juga merupakan kombinasi dari kekerasan dan kelembutan. Dia memiliki keanggunan makhluk surgawi dan ketegasan dewa. Gong Yu Yi memandang Kincuan dan merasa bahwa dia sangat tampan. Tampan ini bukan hanya tampan. Itu adalah jenis tampan yang membuat seseorang memiliki perasaan terhadap lawan jenis. Dia sangat berkonflik. Dia telah hidup sendirian selama bertahun-tahun dan sudah terbiasa dengannya. Tetapi mengapa pria kecil ini, yang hanya berinteraksi dengannya dua atau tiga kali, menambahkan hingga kurang dari dua hari, memberinya perasaan bahwa dia tidak memilikinya dengan pria lain. Dia menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pikiran yang tidak realistis itu. Setelah mandi, mereka berdua makan sesuatu dan berangkat ke keluarga Beladiri Suci Busur Suci Tanah Sungai Emas. Itu akan memakan waktu sekitar tiga hari. Mereka terbang dengan kecepatan penuh. Angin di udara begitu kuat sehingga pakaian mereka berkibar. Rambut dan pakaian Gong Yu Yi berkibar, tapi dia sedikit melamun saat dia melihat kekejauhan. Kincuan tidak mengganggunya dan memikirkan berbagai hal dengan tenang. Setelah memusnahkan bandit pembunuh naga, dia mendapatkan banyak hal baik. Di antara mereka ada banyak kristal abadi dan sumeru master seed milik orang kedua, yang berisi dua resep obat mujarab. Mereka cocok untuk orang-orang di bawah alam sage. Satu untuk menerobos ke puncak alam sage, dan yang lainnya untuk menembus ke alam sage. Tentu saja, pil mujarab seperti itu tidak serta-merta memungkinkan seorang seniman Beladiri untuk menerobos. Mereka harus memenuhi persyaratan tertentu. Apalagi efek pil eliksir hanya akan meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 30%. Misalnya, jika tingkat keberhasilan seseorang sebelumnya adalah 20%, maka peningkatan 30% akan meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 30%. Jika seseorang menggunakan pil eliksir, tingkat keberhasilannya akan sedikit lebih dari 25%, bukan 50%, yang akan meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 5%. Jika tingkat keberhasilan asli seseorang adalah 70%, maka setelah menggunakan pil eliksir, tingkat keberhasilan dapat ditingkatkan menjadi lebih dari 90%, atau sedikit lebih dari 20%. Karena itu, ketika tingkat keberhasilannya tinggi, itu bisa digunakan. Jika tingkat keberhasilannya tidak tinggi, tidak ada gunanya menggunakannya. Ini membatasi beberapa jenius yang tidak memiliki bakat yang cukup. Mengandalkan pil eliksir saja tidak akan berhasil. Namun, kincuan berbeda. Kincuan memiliki tubuh tiran yang luar biasa dan tungku kekacauan, jadi pil ramuan yang dia sempurnakan berbeda. Pil eliksir yang meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 30% setidaknya bisa 2 kali lipat. Jika ada tingkat keberhasilan lebih dari 30%, seseorang pada dasarnya dapat menerobos setelah menggunakan pil eliksir. Tentu saja, ini hanya untuk ranah kecil. Itu bukanlah pil eliksir yang dapat membantu terobosan alam sage ke alam sage. 1293 Efek pelet obat tidak selalu sama. Itu tergantung pada kemampuan alkemis dan alkemis. Kemampuan alkemis dan alkemis yang kuat masih menakutkan. Oleh karena itu, semua kekuatan yang kuat memiliki alkemis yang kuat, dan alkemis berbakat sangat dihormati. Kincuan bisa dikatakan sebagai alkemis yang paling menonjol. Setidaknya, dia belum pernah bertemu dengan seorang alkemis yang lebih kuat darinya. Tanah Sungai Emas Kincuan, lihat, itu sungai emas. Gong Yui menunjuk kekejauhan dan berkata pada Kincuan. Itu adalah sungai besar. Di bawah sinar matahari, itu bersinar dengan cahaya kemasan. Seluruh sungai itu seperti air emas, indah dan spektakuler. Lebar sungai itu puluhan ribu meter, dan dasarnya tidak terlihat. Seluruh sungai emas mengandung energi spiritual yang sangat besar, memelihara seluruh sungai emas dan sekitarnya. Hampir semua sekte dan keluarga di tanah sungai emas dibangun di sepanjang sungai. Tempat yang bagus. Ada gunung dan air, dan itu adalah air spiritual yang langka, kata Kincuan sambil tersenyum. Ada terlalu banyak tempat bagus di dunia ini. Sebenarnya, di dunia surga selatan, sungai emas ini bukan apa-apa. Kalau tidak, orang-orang di sini tidak akan memiliki kesempatan untuk menempatinya, Gong Yui tersenyum. Keluarga Bela Diri Busur Ilahi Kincuan dan Gong Yui berjalan ke keluarga Bela Diri Busur Ilahi. Banyak orang menyapa mereka dengan hormat, dan banyak yang memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Guru, siapa dia? Seorang pria parubaya tiba-tiba bertanya. Dia menatap Kincuan dengan sikap tidak ramah. Dia adalah adik laki-laki saya, Tetua Jing. Ada apa? Tanya Gong Yui. Adik laki-laki. Tuan, kapan kamu punya adik laki-laki? Anda harus ingat bahwa Anda adalah master keluarga dari keluarga Divine Boss Secret Martial Array. Setiap kata dan tindakan Anda mewakili keluarga Array. Jangan membuat malu keluarga Array. Ada beberapa wajah yang keluarga Bela Diri Suci Busur Suci tidak mampu kehilangannya, kata pria itu perlahan. Gong Yui sedikit mengernyit dan berkata kepada Kincuan, Adik laki-laki, ikuti aku. Kincuan juga mengerutkan kening, tapi dia dengan cepat santai dan mengangguk, N. Saya pikir status kakak di klan Bela Diri Suci Busur Ilahi tidak perlu dipertanyakan lagi, kata Kincuan sambil tersenyum ketika dia dan Gong Yui berjalan ke halaman. Gong Yui menghela nafas dan tidak mengatakan apapun. Dia mengira ini hanyalah selingan kecil, tetapi dalam waktu kurang dari satu jam, sekelompok orang benar-benar menerobos masuk ke halaman. Kincuan dan Gong Yui sedang minum teh ketika sekelompok orang menerobos masuk. Pemimpinnya adalah Penatua Jing dari sebelumnya. Nak, menurut aturan keluarga, aku akan memberimu dua pilihan. Patahkan anggota tubuhmu, hancurkan kultifasimu dan buang kamu. Pilihan kedua adalah mati. Pilih satu. Tetua Jing berkata langsung. Oh, saya bertanya-tanya aturan apa yang saya langgar di klan Bela Diri Suci Busur Ilahi. Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tahu betul bahwa reputasi klan Bela Diri Suci Busur Suci tidak dapat ternoda, kata Penatua Jing. Aku merusak reputasi keluarga Bela Diri Suci Busur Suci. Kincuan menatapnya dengan heran. Sekarang, semua orang tahu bahwa kepala keluarga dari klan Bela Diri Suci Busur Ilahi tidak tahan dengan kesepian dan menemukan seorang pria. Dia bahkan membawanya kembali ke klan Bela Diri Suci Busur Ilahi, Tetua Jing berkata perlahan. Kincuan tertegun. Iya, jika itu benar-benar terjadi, itu akan sangat menyedihkan karena Gong Yui hanyalah tunangan dari murid jenius klan Bela Diri Suci Busur Suci yang telah meninggal dunia. Dia bukan anggota keluarga Jing. Jika dia membawa kembali pria liar dan melahirkan seorang anak, bukankah keluarga Jing harus berganti pemilik dengan damai? Gong Yui tanpa ekspresi, kata-kata Penatua Jing ini kasar, dan dia sama sekali tidak peduli dengan reputasinya. Dia merasa tidak berdaya dan sedih. Kenapa dia masih bertahan? Apa yang sedang kamu lakukan? Sekelompok orang masuk. Kincuan mengenal pemimpinnya. Dia adalah pria dari aliran naga ilahi hari itu. Dia tidak terlalu tua. Dia membawa sekelompok orang bersamanya, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang muncul hari itu. Klan Bela Diri Suci Busur Ilahi dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok tidak ingin Gong Yui tinggal di klan Bela Diri Suci Busur Ilahi. Lagipula, dia bukan anggota klan Bela Diri Suci Busur Suci. Kelompok lain berharap Gong Yui akan tinggal di klan Bela Diri Suci Busur Ilahi. Mereka tahu bahwa jika klan Bela Diri Suci Busur Ilahi ingin berkembang lebih jauh, mereka harus bergantung pada wanita ini. Tidak peduli kelompok mana itu, mereka tidak akan membiarkan Gong Yui menemukan pria lain. Apa yang sedang kamu lakukan? Kepala keluarga Anda yang paling dihormati dan suci membawa seorang pria kembali hari ini. Pergi keluar dan dengarkan apa yang mereka katakan tentang kepala keluarga Anda yang paling dihormati dan suci, kata Penatua Jing sambil mencibir. Sepertinya Gong Yui dipermalukan. Bahkan jika klan Bela Diri Suci Busur Ilahi dipermalukan, dia akan tetap bahagia. Kincuan duduk di sana dan meminum secangkir teh perlahan. Huh, Tetua Jing, aku kenal pria ini. Dia adalah teman kita, kata pria itu saat melihat Kincuan. Aku tidak peduli siapa dia. Dia telah menodai reputasi klan Bela Diri Suci Busur Suci. Dia harus dihukum. Apakah kamu akan menghentikanku? Penatua Jing berkata dengan senyum palsu. Elder Jing, Anda menyinggung atasan Anda, kata pria itu dengan ekspresi yang mengerikan. Haha, menyinggung atasanku. Apakah kamu berbicara tentang Gong Yui? Tetua Jing berkata sambil menunjuk ke arah Gong Yui. Dia bahkan tidak memanggil kepala keluarganya lagi. Dia baru saja memanggil Gong Yui dengan namanya. Penatua Jing, kamu lancang. Haha, lancang. Sebenarnya, kamu tidak memperlakukannya sebagai kepala keluarga. Hanya saja dia bisa membawa lebih banyak keuntungan untukmu, kata Elder Jing dengan nada menghina. Gong Yui, apakah ada orang yang lebih tidak tahu malu darimu? Apa hakmu untuk tinggal di keluarga Jing? Tetua Jing berkata sambil menatap Gong Yui. Kali ini, mereka memanfaatkan kesempatan itu. Mereka yang tidak ingin Gong Yui menjadi kepala keluarga tentu saja ingin mengusirnya dari klan. Orang-orang yang disebutkan Penatua Jing sebelumnya melakukannya karena Gong Yui dapat membawa lebih banyak manfaat bagi mereka. Faktanya, Kincuan juga merasa bahwa Gong Yui adalah keberadaan yang canggung di klan Bela Diri Suci Busur Ilahi. Dia hanya satu orang. Jika dia tidak kuat, dia tidak akan mampu berdiri sampai sekarang. Gong Yui tiba-tiba merasa sangat sedih. Dia menatap langit. Sebelum pria itu meninggal, dia telah memintanya untuk membantu klan Bela Diri Suci Busur Ilahi. Bagaimanapun, dia telah menyelamatkan hidupnya. Itulah mengapa dia membantu klan Bela Diri Suci Busur Suci. Tapi pada akhirnya, Kakak, ayo pergi. Kincuan berkata sambil berdiri. Gong Yui menghela nafas. Aku berjanji padanya. Aku tidak ingin dia mati dengan damai. Kakak, bantu aku sekali. Selesaikan masalah klan Rubah Perak. Lalu, aku akan pergi. Oke. Oke, kata Kincuan. Kamu ingin pergi? Nak, apa kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Mati atau pilih untuk mematahkan anggota tubuhmu, kata Penatua Jing dengan senyum aneh. Kakak, apakah kamu benar-benar harus melindungi klan seperti itu? Kincuan bertanya. Gong Yui terdiam. Dia kecewa dengan klan ini. Sangat kecewa. Dia menggunakan nyawanya sebagai ganti janji dariku. Terakhir kali, terakhir kali, kata Gong Yui dengan tenang. 1294. Apa, apakah kamu masih tidak akan pergi? Apakah Anda tidak cukup mempermalukan keluarga Bela Diri Suci Busur Ilahi? Penatua Jing mencibir ketika dia mendengar kata-kata Gong Yui. Silakan cari. Novel hari ini. Klan Bela Diri Suci Busur Ilahi memiliki konflik besar dengan klan Rubah Perak di utara. Mereka akan segera datang ke sini. Setelah ini diselesaikan, aku akan pergi, kata Gong Yui. Pada titik ini, apakah menurutmu kami masih akan mempercayaimu? Penatua Jing mencibir. Benar. Kami membunuh putra ke-18 dari keluarga Rubah Perak. Segera, keluarga Rubah Perak akan datang. Kata pria yang menginginkan Gong Yui menjadi kepala keluarga. Kamu membunuh 18 putra keluarga Rubah Perak. Hahaha, apakah menurutmu kami terlihat seperti orang bodoh? Penatua Jing tertawa. Yang lain juga tertawa. Pria itu ada di pihak Gong Yui, jadi tentu saja, kata-katanya tidak dipercaya oleh Tetua Jing dan yang lainnya. Wajah pria itu pucat pasti. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, dia tidak bisa mempercayainya. Dia dengan marah memarahi Elder Jing dan yang lainnya karena idiot. Dia sebenarnya mendukung Gong Yui, bukan hanya karena manfaatnya, tetapi juga karena klan bela diri suci busur ilahi. Tentu saja, dia secara alami tidak dapat mentolerir Gong Yui menikah lagi dan mencari pria lain, karena mudah bagi seorang wanita untuk berubah pikiran ketika dia memiliki seorang pria. Begitu seorang wanita berubah pikiran, itu menakutkan ketika dia menjadi gila. Selanjutnya, kekuatan Gong Yui terlalu menakutkan. Kincuan mencibir sambil meminum tehnya, seolah apa yang terjadi di sini tidak ada hubungannya dengan dia. Nyatanya, di mata Kincuan, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Kakak, mengapa kamu harus melakukan ini? Kamu sudah memenuhi janji orang itu. Jika tidak, kapan ini akan berakhir? Apakah kamu pikir kamu dapat melindungi keluarga mereka untuk generasi yang akan datang? Kata Kincuan. Wanita itu tahu, tetapi dia merasa bahwa konflik antara klan rubah perak disebabkan olehnya. Karena itu, dia ingin menyelesaikan konflik ini sebelum pergi. Teman-teman, lumpuhkan dia, tetua Jing tiba-tiba berkata. Keduanya dengan cepat menerkam Kincuan. Kurang ajar, teriak Gong Yu Yi. Namun, mereka berdua terus menyerang Kincuan, tidak mengingat kata-kata Gong Yu Yi. Wajah Gong Yu Yi menjadi dingin saat dia mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka berdua. Tetapi pada saat ini, tetua Jing bergerak untuk memblokir Gong Yu Yi dan menyerang dengan telapak tangannya. Gong Yu Yi, beraninya kau menyerang keluarga Jingku demi orang liar. Siapa yang lancang? Bang. Eh. Banyak yang terkejut karena tetua Jing mampu bertahan melawan Gong Yu Yi. Elder Jing benar-benar menerobos. Dia sangat kuat, tidak lebih lemah dari Gong Yu Yi. Itu benar. Tetua Jing adalah anggota dari klan Bela Diri Suci Busur Ilahi kita. Aku mendukung tetua Jing. Selama ini, klan Jing kita telah menderita penghinaan dari orang lain. Orang luar, dan seorang wanita pada saat itu, adalah master klan dari klan Bela Diri Suci Busur Ilahi. Paman Ketiga Jing Perkasa. Kami mendukung Paman Ketiga Jing untuk menjadi patriark dan menghidupkan kembali klan Bela Diri Suci Busur Suci kami. Ya, biarkan Paman Ketiga Jing menjadi kepala keluarga. Pada saat ini, Kincuan berdiri dan dengan santai menepis kedua anggota keluarga Jing. Kakak, ayo pergi, kata Kincuan. Gong Yu Yi meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa, mengikuti Kincuan keluar. Dia benar-benar kecewa. Pergilah. Kamu bisa pergi, tetapi anak ini harus tetap tinggal, kata Penatua Jing, menghentikan Kincuan dan Gong Yu Yi. Kamu benar-benar bodoh dan berpandangan pendek. Apapun yang terjadi, aku akan meninggalkan pesan untukmu. Aku akan tinggal di halamanku untuk sementara waktu. Ketika kamu tidak dapat menangani keluarga Rubah Perak, kamu dapat menemukanku. Aku akan membantumu untuk terakhir kalinya, kata Gong Yu Yi dan berjalan keluar. Elder Jing masih ingin mengatakan sesuatu. Jing San, tutup mulut. Jangan katakan apa-apa lagi. Biarkan mereka pergi. Jika ini terus berlanjut, kamu akan membunuh seluruh keluarga Jing. Pria itu meraung dengan gila. Mata pria itu merah seolah-olah dia sudah gila. Tidak diketahui apakah raungan pria ini berpengaruh. Tetapi pada akhirnya, Tetua Jing dengan enggan tutup mulut dan menyerah. Mungkin menurut pendapatnya, klan bela diri suci akan menjadi kemenangan terbesar jika Gong Yu Yi dapat meninggalkan klan bela diri ilahi busur ilahi. Tuan keluarga, pria itu berteriak pada Gong Yu Yi. Gong Yu Yi berhenti dan berbalik. Aku tahu keluarga Jing telah mengecewakanmu. Maaf, meninggalkan keluarga Jing adalah hal yang baik untukmu. Hati-hati, pria itu juga telah memikirkan semuanya. Kamu juga hati-hati. Ingat, jika kamu tidak bisa mengatasinya, kamu bisa menemukanku. Ini adalah hal terakhir yang akan aku lakukan untuk klan bela diri suci busur ilahi, kata Gong Yu Yi dengan lembut. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Kincuan tersenyum pada orang-orang di sekitarnya dan pergi bersama Gong Yu Yi. Ketika dia melewati tetua Jing, dia berkata dengan lembut kepada pria itu, ketika saatnya tiba, ingatlah untuk memintanya memohon kepada tuan keluarga. Pria itu menganggup dengan hormat pada Kincuan dan berkata, Oke. Kincuan dan Gong Yu Yi pergi. Pada hari ini, ada berita besar di Golden Riverland. Master keluarga dari klan bela diri suci busur suci terbesar telah membawa seorang pria liar kembali. Bagaimanapun, klan bela diri suci busur ilahi dulunya adalah wanita suci, model wanita. Sekarang, banyak orang bergosip tentang mereka. Namun, banyak pria yang iri dengan pria liar yang dibicarakan semua orang. Semua orang ingin menjadi orang liar itu sendiri. Juga, Jing San dari keluarga Jing telah menembus dan melampaui wanita itu. Dia bahkan mengusir wanita itu dari keluarga Jing. Orang-orang dari klan bela diri suci busur ilahi telah mendapatkan kembali kendali atas klan. Untuk sesaat, semua jenis rumor beredar. Namun, Gong Yu Yi telah meninggalkan klan bela diri suci busur ilahi, dan ada seorang pria di sisinya. Mereka memperlakukanmu dengan sangat baik. Apakah pantas bagimu untuk menderita begitu banyak demi sebuah janji? Kincuan bertanya saat mereka berjalan. Tidak masalah apakah itu layak atau tidak, selama saya memiliki hati nurani yang bersih dan tidak ada penyesalan. Jika saya tidak melakukan ini, saya pasti akan menyesalinya. Jadi, meski saya harus sedikit menderita, saya ingin tidak menyesal. Tidak peduli seberapa bencinya mereka, bahkan jika tidak penting lagi, ini semua karena saya. Saya ingin mengakhiri karma ini, kata Gong Yu Yi lembut. Kincuan tersenyum. Watak wanita ini sangat mirip dengannya. Jika itu dia, dia akan melakukan hal yang sama. Ini adalah halaman kecil tidak jauh dari klan bela diri suci busur ilahi. Itu sangat sunyi, tapi Gong Yu Yi sangat senang. Dia merasa lega. Janji itu telah membebani dirinya sejak lama. Kali ini, dia akan mengakhirinya. Tentu saja, dia harus melawan keluarga Silver Fox. Pada saat yang sama, klan bela diri suci busur ilahi dihiasi dengan lentera dan pita. Itu tampak seperti perayaan besar. Mereka telah mengirimkan undangan, Jing San akan menjadi tuan keluarga Jing dalam seminggu. Master Sekte Naga dan Harimau adalah yang pertama menerima undangan. Ketika dia mengetahui bahwa Jing San akan menjadi tuan keluarga, dia tercengang. Segera, seseorang memberitahu Master Sekte Naga dan Harimau. Dia mengerutkan kening. Dia sudah tahu bahwa lelaki liar itu adalah adik laki-lakinya. Dia merasa sangat aneh. Jadi, dia memutuskan untuk mencari kincuan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa orang senang, dan beberapa orang depresi. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa krisis klan bela diri suci busur ilahi semakin dekat. Namun, sebagian besar orang dari klan bela diri suci busur ilahi tenggelam dalam kegembiraan ini. 1295 Di luar berisik, tapi tidak mempengaruhi kincuan dan Gong Yu Yi. Kincuan merasa sangat santai. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga bela diri suci busur ilahi. Kincuan tidak peduli dengan hidup atau mati mereka. Apakah saya gagal? Tanya Gong Yu Yi. Kincuan tersenyum. Sama seperti dulu, dia mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya. Namun, dia merasa ada yang tidak beres, jadi dia buru-buru menarik tangannya. Tidak, kakak akan melindungimu. Aku pasti akan membiarkanmu terbang ke puncak. Gong Yu Yi memelototinya dan tersenyum. Dia tertegun untuk waktu yang lama. Kincuan, orang ini benar-benar berani. Bahkan dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Mengapa seorang pria memperlakukannya seperti ini? Keluarga Silver Fox akan segera datang. Tangani saja ini dan jangan terlalu banyak berpikir. Segera, mereka akan tahu betapa bodohnya Jing San. Kincuan mengubah topik. N, kamu satu-satunya temanku sekarang. Gong Yu Yi memegang rat tangan Kincuan. Kincuan tersenyum pahit, semua hal baik harus berakhir. Orang-orang datang dan pergi, jadi kamu akan punya teman di tahap yang berbeda. Jangan terlalu banyak berpikir, selama kamu ingin berteman, kamu akan punya banyak. Kincuan tersenyum. Ini tidak sama. Gong Yu Yi menggelengkan kepalanya. Kincuan tidak berani bertanya lagi. Wanita ini berada pada kondisi terlemahnya, dan Kincuan tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Juga, dia lebih menggoda daripada peri. Keesokan harinya, seseorang datang ke halaman. Pemimpin Sekte Harimau Naga. Saudara laki-laki, Kincuan dengan senang hati menyambut pria itu masuk. Ha ha, aku tahu pria liar itu adalah. Uhuk-uhuk. Gong Yu Yi, yang berada di belakang Kincuan, tiba-tiba berhenti. Cuan dan Gong Yu Yi merasa canggung. Pemimpin Sekte Yin, aku tidak tahu kamu memiliki sisi seperti itu padamu. Sungguh mengejutkan. Gong Yu Yi tersenyum. He he, cuaca hari ini bagus, bagus untuk minum teh, teh. Kincuan tidak bisa menahan tawa saat melihat penampilan Master Sekte Harimau. Mereka bertiga duduk di halaman dan minum teh. Apakah kamu benar-benar membunuh delapan belas putra klan rubah perak? Master Sekte Naga dan Harimau bertanya. Kincuan mengangguk. Master Sekte Naga dan Harimau mengerutkan kening, klan rubah perak terlalu kuat. Apakah Anda benar-benar berniat untuk melawan mereka di sini? Adik laki-laki, dengarkan nasihat kakak laki-lakimu. Bawa kepala keluarga Gong dan pergi. Master Sekte Naga dan Sekte Harimau berkata. Saya ingin pergi, tapi dia tidak mau. Dia bilang dia yang menyebabkan masalah ini. Dia harus menghadapinya dengan benar, kata Kincuan. Master Sekte Naga dan Sekte Harimau tidak mencoba membujuknya lagi. Dia tahu bahwa itu tidak ada gunanya. Dia hanya sedikit mengernyit seolah sedang memikirkan sesuatu. Saudaraku, tidak perlu khawatir. Klan Silver Fox mungkin kuat, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun pada kita, kata Kincuan sambil tersenyum. Hmm, apa menurutmu kita bisa bertarung melawan klan rubah perak? Tanya Master Sekte Naga dan Sekte Harimau. Ya, Kincuan mengangguk. Master Sekte Naga dan Sekte Harimau memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Adik, jangan bicara tentang jumlah pakar Saint Rilem. Jumlah total pakar Saint Rilem di wilayah Sungai Emas lebih sedikit daripada Silver Fox Clan. Tapi ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah klan rubah perak memiliki ahli Saint Rilem tingkat kedua. Kita tidak bisa melawan mereka. Saya memiliki posisi dewa formasi. Jadi, ahli Saint Rilem tingkat kedua tidak menakutkan, kata Kincuan sambil tersenyum. Master Sekte Naga dan Sekte Harimau menatap kosong sejenak. Kemudian, dia tersenyum, posisi dewa formasi tidak dapat meningkatkan ahli Saint Rilem dari level pertama ke level kedua. Hmm, Master Sekte Naga dan Sekte Harimau tercengang begitu dia selesai berbicara. Ini karena dia berada di tingkat kedua dari Saint Rilem. Bahkan, dia bahkan sudah mencapai puncak level kedua. Dia hampir berada di tingkat ketiga dari Saint Rilem. Master Sekte Naga dan Sekte Harimau tertawa terbahak-bahak setelah sekian lama. Satu minggu kemudian, sebuah tim yang terdiri dari seratus orang memasuki wilayah Sungai Emas. Kemudian, mereka langsung pergi ke Divine Bow Saint Martial Clan. Klan Ruba Perak telah tiba. Berita itu menyebar seperti api. Divine Bow Saint Martial Clan masih merayakan saat ini. Ini karena Jing San telah mengundang para tamu dari wilayah Sungai Emas ke perjamuan hari ini. Orang-orang paling berpengaruh di wilayah Sungai Emas semuanya ada di sini. Perjamuan dimulai tepat waktu. Jing San sangat bersemangat, hari ini adalah hari di mana aku, Jing San, dipromosikan ke posisi patriark. Semuanya, makan dan minum dengan baik. Kita akan tinggal di tempat yang sama di masa depan. Setiap orang harus saling membantu dan membangun wilayah Sungai Emas yang kuat. Baiklah, Patriark Jing benar. Setiap orang harus berkembang bersama dan bekerja sama. Hanya ketika kita kuat barulah kita dapat melawan pusat kekuatan asing. Iya, kita telah diintimidasi selama ini. Kapan wilayah Sungai Emas kita bisa mengangkat kepala kita? Terutama klan Ruba Perak dari wilayah Ruba Perak di utara. Mereka terlalu kuat. Mereka sepertinya menelan wilayah sekitarnya. Haha, ku dengar klan Ruba Perak akan datang. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Jika mereka datang, kita akan bertarung dengan mereka dan membunuh mereka semua. Aku ingin melihat seberapa kuat mereka. Kami datang, sesuai keinginanmu. Engah. Begitu orang itu selesai berbicara, dia tercengang dan jatuh ke tanah. Sekelompok orang muncul di pintu masuk di Finebow Secret Marsial Klan. Siapa yang berani membunuh orang di wilayah Sungai Emas? Ini adalah klan Beladiri Suci Busur Ilahi. Mereka pasti lelah hidup. Bunuh semua yang berbicara, sebuah suara ringan dan dingin terdengar. Serangkaian jeritan bisa terdengar. Lebih dari sepuluh orang tewas. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di wilayah Sungai Emas, orang-orang dengan latar belakang termasyur. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat menindas. Semua orang menjadi diam. Jing San berdiri di sana. Semua orang mengenakan mantel bulu rubah seputih salju. Klan Rubah Perak. Mereka yang bukan dari klan Beladiri Suci Busur Suci, keluar, kata seseorang. Ini adalah pria tampan. Dia mengenakan mantel bulu rubah seputih salju. Dia tampak seperti dewa. Dia sangat tampan. Dia memiliki sepasang mata yang cerah. Dia tenang dan acuh-ta'acuh. Dia memancarkan aura dingin. Suaranya juga tanpa emosi. Bang! Segera, banyak orang pergi. Hanya klan Beladiri Suci Busur Ilahi yang tersisa. Siapa Patriark? Keluarlah! Pria itu berbicara lagi. Jing San sangat marah. Namun, mereka berasal dari klan Rubah Perak. Wajahnya menjadi pucat. Itu sebenarnya benar. Klan Rubah Perak benar-benar datang. Aku! Aku! kata Jing San tanpa banyak percaya diri. Dia baru saja dipromosikan ke posisi Patriark hari ini. Dia bahkan belum selesai, tapi dia sudah mengalami hal seperti itu. Anda, saya ingat Patriark adalah seorang wanita, kata pria itu. Aku baru saja menjadi Patriark hari ini, Jing San menguatkan dirinya dan berkata. Di mana wanita itu? Dia sudah pergi. Jing San berkata dengan suara rendah. Kamu mencari kematian. Bunuh dia. Ekspresi pria itu berubah. Ah! Aku bisa mendapatkannya kembali. Mendapatkannya kembali. Kudengar ini semua dilakukan oleh wanita itu. Jangan bunuh aku. Aku akan membantumu mendapatkannya kembali sekarang, kata Jing San buru-buru. Banyak orang dari klan Beladiri Suci Busur Suci pergi. Ikuti dia. Jika dia mempermainkan, buat dia berharap dia mati, kata pria itu. Iya-iya, keduanya berkata. Jing San dengan cepat memimpin jalan ke tempat Gong Yu Yi berada. Dia berharap dia masih di sana dan belum pergi. 1296. Jing San bermandikan keringat dingin. Dia berjalan dengan cemas menuju halaman Gong Yu Yi. Banyak orang mengikuti Jing San dari jauh. Mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi. Klan Beladiri Suci Busur Suci dan halaman Gong Yu Yi tidak jauh. Butuh waktu kurang dari seperempat jam untuk sampai ke sana, tetapi Jing San tidak ingin berjalan terlalu cepat karena ini mungkin bagian terakhir dari hidupnya. Dua orang dari klan Silver Fox menatapnya. Jing San bahkan berpikir untuk kabur, tapi dia tidak cukup kuat. Jika dia melarikan diri, dia akan mengalami nasib buruk. Jadi dia berharap Gong Yu Yi masih ada. Dia masih ingat kata-kata Gong Yu Yi. Dia ingin melakukan satu hal terakhir untuk klan Beladiri Suci Busur Suci. Wanita itu adalah wanita dari kata-katanya. Dia akan melakukan apa yang dia katakan. Jing San merasa lega saat memikirkan hal ini. Terakhir kali, dia bilang dia akan menunggunya di suatu tempat. Jika dia tidak bisa menangani klan Silver Fox, dia bisa mencarinya. Bisakah dia berurusan dengan klan Silver Fox? Pikiran Jing San terus berubah. Tanpa sadar, dia tiba di pintu masuk halaman Gong Yu Yi. Gong Yu Yi, Gong Yu Yi, keluar. Jing San meraung. Kincuan, Gong Yu Yi, dan master dari sekte Harimau Naga berjalan keluar. Klan Silver Fox ada di sini. Kembalilah. Jing San dan Gong Yu Yi menghela nafas lega. Tes-tes, aku telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu di dunia ini, tetapi kamu yang pertama. Kamu mengusir kami, dan sekarang kamu ingin kami kembali saat kamu membutuhkan kami. Kamu pikir kamu siapa? Menurutmu kita ini apa? Mengusir kami saat kami tidak berguna, menggonggong saat kami berguna, dan kami akan kembali bersamamu dengan patuh. Kincuan mencibir. Iya, menurut Jing San, dia siapa? Gong Yu Yi telah berkontribusi banyak pada klan bela diri suci-busur suci, desah seseorang. Itu benar. Kamu mengusirnya, dan sekarang kamu dalam bahaya dan kamu mempertaruhkan nyawamu untuk mati, kamu memikirkannya lagi. Kalau itu aku, aku tidak akan peduli dengan hidup mereka. Akan lebih baik jika mereka mati. Gong Yu Yi, kamu bilang kami bisa datang dan menemukanmu. Kamu bilang klan rubah perak ada di sini, jadi kami bisa datang dan menemukanmu. Jing San berkata dengan keras. Diskusi di sekitarnya membuatnya semakin berkeringat. Iya, dia berkata bahwa kamu bisa datang dan menemukannya, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia harus kembali bersamamu. Kincuan tertawa. Kamu, kamu. Gong Yu Yi, kamu mengatakan bahwa masalah dengan klan rubah perak adalah hal terakhir yang akan kamu lakukan untuk klan bela diri suci busur ilahi. Ini juga karena kamu. Kamu harus memenuhi janjimu, teriak Jing San. Tidakkah kamu berpikir hari ini akan datang ketika kamu mengusir kami? Karena Anda di sini hari ini, kami akan memberi Anda kesempatan. Tolong undang kami kembali. Kami akan kembali bersamamu, kata Kincuan. Baik, aku akan memintamu untuk kembali, dan aku juga memintamu untuk kembali bersamaku, kata Jing San sambil menggertakkan giginya. Bodoh sekali. Kamu mengundang orang begitu saja. Kincuan berkata dengan dingin. Penjahat seperti ini, sampah seperti ini, jika dia tidak mempermalukan dirinya sendiri, dia akan mengasihani dirinya sendiri. Dia dan Gong Yu Yi diusir, dan dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Kincuan sudah lama memikirkan hari ini. Dia akan bisa melampiaskan amarahnya. Tidak perlu membunuh, tidak perlu bertarung. Beraninya kamu. Kamu mencari kematian. Jing San meraung marah. Kamu adalah kepala klan, bukan. Tapi kepala klanmu hanya kentut di mataku. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Kincuan berkata pada Jing San. Kamu, kamu, sial. Bagaimana kamu ingin aku mengundangmu? Jing San mengertakkan gigi dan menahannya demi bertahan hidup. Orang-orang sepertimu pantas mati. Karena kamu di sini, aku akan memberimu kesempatan. Potong salah satu lenganmu dan mohon maaf. Kincuan tertawa. Nak, jangan mendorongku terlalu jauh. Mata Jing San merah. Apakah kamu meminta kami untuk kembali dan mati? Lupakan saja, kembalilah dan mati sendiri. Kincuan melambaikan tangannya. Ini adalah masalah yang telah kamu timbulkan. Ini adalah masalah yang telah kamu timbulkan untuk klan bela diri suci busur ilahi. Gong Yu Yi, kamu harus menyelesaikan masalah yang telah kamu sebabkan sendiri. Jing Tiga Meraung. Kamu masih tidak tahu bagaimana menjadi manusia bahkan diambang kematian. Hal-hal baik adalah milikmu, dan hal-hal buruk semuanya didorong ke Gong Yu Yi. Kamu telah mengambil semua hal baik di dunia. Bagaimana bisa orang bodoh seperti kamu menjadi kepala keluarga? Untuk dapat hidup sampai hari ini, saya harus mengatakan bahwa kamu orang aneh. Kamu punya nyali. Jika kamu laki-laki, jangan datang dan undang kami. Wajah Jing San pucat, dan dia tampak seperti sedang berjuang. Gong Yu Yi berdiri di sana dengan ekspresi dingin. Kali ini, dia telah berjanji pada Kincuan bahwa dia akan menanganinya, jadi dia tidak berbicara. Silakan kembali. Jing San berlutut dengan enggan. Tapi dia tidak memotong lengannya. Kepala keluarga, saya salah. Saya akan mengundang Anda untuk kembali. Bisakah Anda tidak memenggal lengan saya? Jing San bersujud di tanah. Kincuan, lupakan saja. Bagaimana dengan ini? Gong Yu Yi menghela nafas dan berkata. Kincuan tahu bahwa meskipun Jing San tidak mengundang mereka, Gong Yu Yi akan kembali. Dia menganggup dan berkata, karena kamu telah berbicara, maka aku tidak akan memotong lenganku. Ayo pergi dan lihat seperti apa keberadaan klan rubah perak itu. Huh, Gong Yu Yi terlalu baik. Jika itu aku, aku tidak akan membantu mereka bahkan jika dia bunuh diri. Tepat, apa-apaan ini, melawan atasannya dan mengusir orang-orang. Gong Yu Yi telah membayar kembali selama bertahun-tahun ini. Faktanya, sebenarnya, Gong Yu Yi tidak berhutang apapun kepada klan bela diri suci busur suci. Paling-paling, dia berhutang orang itu. Wanita yang baik, sayang sekali orang baik tidak dihargai. Wanita cantik mati muda, hatiku sakit. Kincuan dan dua lainnya berjalan menuju klan bela diri suci busur ilahi. Jing San menghela nafas lega. Dia kembali ke klan bela diri suci busur ilahi di bawah paksaan kedua pria itu. Kincuan tidak ingin Master Sekte Naga dan Harimau terlibat, tetapi Master Sekte Naga dan Harimau hanya berkata, jika kalian bersaudara, maka kita akan menghadapinya bersama. Kincuan tidak bersikeras. Ditambah lagi, dengan posisi dewa formasi dan dewa formasi, Kincuan tidak takut pada siapapun. Seorang pria parubaya menunjuk ke arah Gong Yu Yi dan berkata, itu dia. Dia membunuh lebih dari 300 dari kita hari itu. Pria ini adalah salah satu dari dua seniman bela diri Saint Rilem yang melarikan diri dari arus naga ilahi. Kamu membunuh kakak ke-18 ku. Pria itu bertanya dengan dingin. Kincuan menatap pria yang menjadi pemimpinnya. Dia masih muda, tetapi Kincuan tahu bahwa pria ini sudah tidak muda lagi. Dia baru saja memiliki kultivasi yang kuat. Aku membunuhnya. Juga, aku telah meninggalkan klan bela diri suci busur ilahi. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan klan bela diri suci busur ilahi. Adapun orang yang aku bunuh, dia pantas mati, Gong Yu Yi kata acuh tak acuh. Dia pantas mati, tapi bukan giliranmu untuk membunuhnya, kata pria itu dengan dingin. Apakah menurutmu kamu sangat keren? Apakah menurutmu wajah mati itu sangat tampan? Apakah kamu lelah? Apakah Anda tidak merasa wajah Anda telah dimakan kotoran? Kincuan tertawa seperti orang yang dingin. Dia merasa orang ini terlalu sok. 1297 Ketika Kincuan melihat ekspresi pria itu, dia merasa tidak nyaman. Tidak perlu bersikap sopan saat berhadapan dengan orang seperti ini. Siapa kamu? Pria itu tidak marah, tetapi matanya menatap Kincuan seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Kamu tidak perlu peduli tentang itu. Kamu hanya perlu tahu bahwa kita tidak hanya akan membunuh orang itu. Jika keluarga Rubah Perak tidak memberi kita penjelasan, kita akan membunuh untuk menuju keluarga Rubah Perak. Kincuan tersenyum. Nada yang begitu besar. Apakah kamu tahu bahwa kalimat ini akan menyebabkan kamu jatuh ke dalam kutukan abadi? Pria itu berkata dengan dingin. Apakah kamu berani berpura-pura menjadi serigala berekor besar lebih baik lagi? Kamu hanya bisa berpura-pura menjadi serigala berekor besar sebentar. Apakah dunia Surga Selatan memiliki tempat untuk keluarga Rubah Perakmu? Kincuan mencibir. Huff, keluarga Rubah Perak pasti akan mendapat tempat di dunia Surga Selatan di masa depan. Pria itu tampak agak marah. Itu tidak pasti. Jika aku menghancurkan keluarga Rubah Perak, maka tidak akan ada harapan di masa depan. Aku akan membunuhmu dulu. Pria itu muncul tidak jauh dari Kincuan dan menebas ke arah Kincuan dengan pedang es di tangannya. Seorang ahli Sein Rilem memang tidak normal. Pria ini sangat kuat, jauh lebih kuat dari lapisan pertama alam Alkitab. Tapi kali ini, Gong Yui membuatnya bergerak. Busur hijau zamrut di tangannya menebas dengan santai. Bang! Aura kekerasan menyebar. Gong Yui melangkah maju dan menarik busurnya. Panah yang terbuat dari energi terbentuk. Suara mendesing. Ekspresi pria itu berubah. Dia nyaris tidak mengelak, tapi ada luka di pipinya. Darah mengalir keluar. Jika dia tidak mengelak cukup cepat, panah ini akan merenggut nyawanya. Pria itu tidak segera bergerak. Dia hanya menatap Gong Yui. Bagus sekali. Belum ada yang berani menyakitiku seperti ini. Pria itu mengeluarkan sapu tangan putih dan dengan elegan menyeka darah di wajahnya. Kemudian, lukanya berhenti berdarah dan sembuh dengan cepat. Pria itu melipat sapu tangan dan menyimpannya. Hem, sapu tangan ini juga barang bagus. Hanya saja pria ini merasa terlalu feminin saat menggunakannya. Pembentukan. Pria itu berkata dengan dingin. Formasi rubah perak. Dalam sekejap, kekuatan pria itu meningkat pesat. Pada saat ini, Kincuan juga mengaktifkan susunannya. Lima elemen formasi Buddha suci. Formasi Devoring Beast. Kincuan mengenakan armor Vajra Wargot dalam keadaan darurat. Pada saat yang sama, dia menggunakan Eleven Flower Godot pada pemimpin Sekte dan Gong Yui. Baiklah, orang-orang ini bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kita masih harus membunuh untuk mencapai wilayah rubah perak, kata Kincuan dengan senyum tipis. Bocah sombong, aku akan membunuhmu. Aku ingin melihat siapa yang bisa melindungimu. Pria itu bergegas menuju Kincuan lagi. Kincuan mencibir. Dia mengambil langkah maju, dan auranya meledak. Patung Buddha raksasa di atas susunan lima elemen Buddha suci membuka matanya dan cahaya kemasan menyala. Pada saat ini, pedang intelektual raksasa di tangan patung Buddha perlahan terangkat. Bisnis pembantaian Buddha. Pedang kemarahan Buddha. Suara mendesing. Pada saat yang sama, bayangan hitam pekat memasuki formasi rubah perak. Formasi Devoring Beast. Berderak. Hantu Silver Fox seputih salju mengeluarkan teriakan panik. Pedang intelektual raksasa itu seperti gunung. Itu bersinar dengan cahaya kemasan dan membawa serta energi Buddha dalam jumlah yang tak tertandingi saat ia menabrak formasi rubah perak. Kincuan sudah lama tidak menggunakan gerakan ini. Sekarang dia berada di formasi Buddha suci lima elemen level 11, dan itu adalah harta alam yang tinggi, Buddha lima elemen, kekuatan serangan ini menyebabkan kincuan bergetar. Terlalu kuat, terlalu ganas. Itu praktis tidak bisa dihancurkan. Formasi Grid Silver Fox Array tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan dan dihancurkan oleh serangan ini. Anggota keluarga Silver Fox dan pria itu mengelak dalam keadaan menyesal. Sayang sekali Buddha Sfuri Swat ini hanya bisa menyerang formasi. Meskipun kekuatan serangan ini menakutkan, kecepatannya relatif lambat, memungkinkan seorang seniman bela diri untuk menghindarinya. Tanpa formasi rubah perak, kekuatan keluarga rubah perak sangat berkurang. Gong Yu Yi dan kekuatan pemimpin sekte meningkat pesat, memungkinkan mereka untuk membunuh anggota keluarga rubah perak. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Heis, keluarga Jing sangat picik untuk mengusir Gong Yu Yi. Iya, Gong Yu Yi terlalu baik. Dengan kekuatan ini, dia bisa melenyapkan keluarga Jing. Seorang seniman bela diri yang kuat dapat menanggung keluhan seperti itu. Sungguh orang yang baik. Sayang sekali keluarga Jing begitu picik. Itu benar. Dengan kekuatan Gong Yu Yi, mengapa dia bersedia tinggal di sini? Ini juga untuk membayar hutang yang sudah tidak ada lagi. Apakah mereka benar-benar berpikir dia peduli dengan posisi kepala keluarga? Kincuan tidak perlu berbuat banyak. Dengan buff-nya, Gong Yu Yi dan pemimpin sekte seperti harimau dalam kawanan domba. Mereka tidak merasakan tekanan apapun dan sangat santai. Tanpa buff formasi, beberapa ahli Sageri Lem bukanlah tandingan Gong Yu Yi dan pemimpin sekte. Tanpa buff, buff Kincuan terlalu keras. Hal ini menyebabkan Kincuan tidak mampu melemahkan kemampuan lawan. Pertempuran berakhir dengan cepat. Bagi mereka yang ingin membunuhnya, tentu saja tidak perlu bersikap sopan. Oleh karena itu, anggota keluarga rubah perak yang datang ke sini semuanya tertinggal. Ketika Kincuan dan yang lainnya pergi, binatang macan tutul naga telah menyimpan beberapa biji mustard sumeru yang berharga. Adapun untuk membersihkan medan perang, itu diserahkan kepada keluarga Beladiri Suci Busur Ilahi. Kepala keluarga, tetap di belakang. Saat Gong Yu Yi hendak pergi, seseorang berteriak. Gong Yu Yi tidak berbalik dan tidak berbicara. Tetap di belakang. Tetap di belakang. Banyak orang berlutut di tanah dan berteriak. Gong Yu Yi berhenti dan menatap anggota keluarga Beladiri Suci Busur Ilahi. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, semua hal baik harus berakhir. Sebenarnya, saya tahu bahwa hari ini akan tiba, tetapi saya tidak menyangka akan secepat ini. Hari ini adalah kesempatan yang baik untuk bubar. Meski banyak orang masih mengemis, mereka tahu Gong Yu Yi tidak bisa tinggal diam. Kincuan dan dua lainnya meninggalkan keluarga Beladiri Suci Busur Ilahi. Pertempuran ini membuat nama Gong Yu Yi menyebar seperti bintang jatuh. Bahkan sepertinya akan menyebar ke seluruh dunia surga selatan. Tentu saja, keluarga Ruba Perak pasti tidak akan melepaskannya. Tidak peduli siapa yang benar atau salah, keluarga Ruba Perak telah kehilangan begitu banyak orang. Mereka pasti akan mencari keadilan, kecuali mereka tidak bisa. Tanah Sungai Emas sangat besar. Ini adalah kota Sungai Emas yang sangat besar. Mereka meninggalkan wilayah keluarga Beladiri Suci Busur Ilahi dan tiba di Sekte Naga dan Harimau. Saudaraku, apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi ke keluarga Ruba Perak? Sekte Naga dan Harimau bertanya. Masalah ini harus diakhiri, Kincuan berpikir dan berkata. Kakak akan menemanimu. Sekte Naga dan Harimau tertawa. Baiklah, Kincuan tidak ragu kali ini dan bergabung. Sekarang, dapat dikatakan bahwa keluarga Beladiri Suci Busur Ilahi telah disingkirkan dan Sekte Naga dan Harimau telah bergabung. Ayo pergi, kita akan sementara tinggal di tempat kakak laki-laki dan menunggu keluarga Ruba Perak memberi kita penjelasan. Kalau tidak, kita akan mati di sana, Kincuan tertawa. Kincuan tidak ingin pergi sekarang. Dia ingin meningkatkan kekuatannya dan melihat reaksi keluarga Ruba Perak. Kali ini, keluarga Ruba Perak tidak akan segera datang. 1298 Kincuan dan Gong Yuyi tinggal di Sekte Naga dan Harimau untuk saat ini. Hari ini, Kincuan mulai meramus salah satu pil. Itu adalah pil untuk menerobos ke puncak semi bijak. Gong Yuyi dan Sekte Naga dan Macan sama-sama berada di alam bijak. Kincuan juga ingin berada di alam bijak. Jika dia berada di dunia bijak sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang klan Ruba Perak. Bahan-bahannya sudah ditemukan, jadi mudah dibuat. Tunggu kekacauan dan keterampilan alkimia Kincuan yang kuat bukanlah hal yang mengejutkan. Kincuan tidak terlalu terkejut. Lagi pula, dengan keterampilan alkimia saat ini, selama dia tidak melakukannya dengan sengaja, akan sulit baginya untuk gagal. Kedelapan pil itu berwarna merah menyala dan air mengalir di sekitarnya, mengeluarkan aura kekerasan. Jika yang lain berhasil, mereka hanya akan mendapatkan satu pil. Tetapi karena fisik Kincuan dan tunggu kekacauan, dia bisa menghasilkan delapan. Itu bukan masalah bahannya. Tidak peduli berapa banyak ramuan yang dia berikan kepada orang lain, mereka tidak akan bisa membuat lebih dari satu pil sekaligus. Jumlah pil yang dibuat tergantung pada kualitas dan hasil obat dari pil tersebut. Kincuan menyimpan tujuh di antaranya. Mereka untuk sementara tidak berguna, jadi dia berencana untuk menggunakannya sekarang. Sudah lama sejak dia menggunakan pil, Kincuan sangat menantikannya. Pil merah menyala memiliki air yang mengalir di sekitarnya seperti sebuah karya seni. Tampaknya memiliki kehidupan dan dipenuhi dengan energi kekerasan dan energi spiritual. Begitu dia menelannya, itu mengalir ke tenggorokannya seperti aliran air yang manis. Tapi dengan sangat cepat, aura berapi-api naik, menjadi semakin panas, berkumpul menjadi energi menakutkan yang mulai menyebar. Kemana pun ia lewat, tubuhnya terasa hangat. Kincuan menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya. Dia mengaktifkan teknik kekuatan seratus naga dan mulai mengedarkan, menyempurnakan, dan menyerap. Teknik kekuatan seratus naga membaik. Namun, itu masih jauh dari apa yang disebut dunia kedua. Tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu membaik, dan peningkatannya sangat besar. Peningkatan teknik kekuatan seratus naga berarti kekuatannya meningkat. Satu jam kemudian, engah. Tampaknya gerbang mendalam tertentu di tubuhnya telah terbuka. Aura tebal dan agung muncul di tubuhnya dan dengan cepat memenuhi setiap bagian tubuhnya. Kincuan membuka matanya dan tersenyum. Terobosan. Dia telah mencapai puncak alam sein setengah langkah. Alam sage setengah langkah dibagi menjadi sembilan tahap, diikuti oleh puncak, kesempurnaan hebat, kesempurnaan hebat, alam sage setengah langkah, dan alam sage setengah langkah. Menerobos alam sage setengah langkah adalah alam sage. Alam pinakel adalah yang sangat penting, karena itu adalah alam yang melampaui sembilan langit terlalu banyak, dan lingkaran besar adalah eksistensi yang melampaui alam pinakel. Hanya dari namanya, orang bisa tahu bahwa alam ini sama dengan namanya. Hanya dengan mencapai ranah tertentu seseorang dapat mencapai puncak. Hanya dengan mencapai alam yang sempurna seseorang dapat mencapai alam kesempurnaan. Ada pun alam kesempurnaan yang hebat, bahkan tidak perlu menyebutkannya. Ini adalah langkah maju dari alam kesempurnaan yang hebat, dan itu adalah langkah yang sangat besar. Saint Realm setengah langkah. Dia hanya setengah langkah lagi dan bisa menerobos kapan saja. Dia hanya setengah langkah dari naik ke langit. Kincuan berada di puncak alam semi bijak. Namun, dia merasa kekuatannya telah meningkat banyak. Dia merindukan hari ketika dia akan melangkah ke alam bijak. Dia akan memiliki kekuatan suci pada saat itu. Dan, dia akan mengintegrasikan kekuatan suci ke dalam Divine Dragon Key-nya. Kemudian, dia akan menjadi eksistensi khusus baik dalam serangan maupun pertahanan. Sayangnya, dia hanya berada di puncak alam setengah orang suci. Namun, resep kincuan lainnya sangat bagus. Itu digunakan untuk menerobos ke alam bijak setengah langkah. Ranah bijak setengah langkah adalah ranah yang paling penting, dan juga rintangan yang paling krusial. Mengesampingkan pikiran-pikiran ini, dia tidak bisa tidak sabar. Bahkan jika fondasinya cukup, dia harus mengambilnya selangkah demi selangkah. Begitu dia keluar, dia melihat Gong Yui perlahan berayun di ayunan di halaman rumahnya. Dia tampak linglung. Kincuan tersenyum dan berjalan mendekat. Ketika Gong Yui melihat kincuan keluar, dia tersenyum dan menggerakkan tubuhnya, memberi ruang untuknya. Kincuan duduk di sampingnya, mengayun perlahan. Saat ini, matahari sudah terbenam. Saat senja, sekelilingnya dipenuhi dengan bunga. Cahaya matahari terbenam bersinar melalui celah di antara pepohonan, menciptakan pemandangan yang indah, sepi dan tidak lengkap. Dikatakan bahwa suasana hati seseorang itu sama. Jika dia dalam suasana hati yang baik, itu akan baik. Jika dia dalam suasana hati yang buruk, itu akan menjadi buruk. Jika dia kesepian, itu akan kesepian. Dan ternyata banyak faktor yang bisa mempengaruhi mood seseorang. Misalnya lingkungan. Di jalan-jalan kota yang ramai, ada orang yang datang dan pergi, pedagang asongan dan pelayan, bangsawan. Ini salah satunya. Yang lainnya berada jauh di pegunungan dan hutan. Seseorang. Ini adalah pengaruh paling langsung. Yang lainnya halus. Misalnya, keindahan matahari terbenam yang tidak lengkap bisa dengan mudah membuat seseorang melankolis, terutama bagi orang yang kesepian. Kincuan merasakan sedikit perubahan pada Gong Yu Yi, atau mungkin sedikit kesepian di hatinya. Mem, gadis kecil itu juga menjadi melankolis. Kincuan tersenyum padanya. Kincuan tahu bahwa untuk Gong Yu Yi, hanya beberapa metode khusus yang dapat menarik sebagian emosinya. Terkadang, seperti ini, ketika seseorang jatuh, ada seseorang yang menghibur mereka, dan mudah untuk mengatasinya. Tentu saja, banyak orang bisa mengatasinya sendiri dan mengatasinya. Tapi ada juga yang terjebak di sudut dan tidak bisa keluar. Pada akhirnya, itu bahkan bisa menimbulkan masalah besar. Kamu semakin berani. Kamu bahkan berani menggoda adikmu. Gong Yu Yi memelototi Kincuan dan berkata, dia segera keluar dari perasaannya sebelumnya. Sebelumnya, lingkungan membuatnya banyak berpikir. Dia memikirkan masa lalu, masa depan, dan dirinya sendiri. Perlahan, dia merasa itu membosankan dan kosong. Penampilan Kincuan setidaknya sinar matahari. Meskipun kecil, di lingkungan yang gelap, itu adalah cahaya penuntun terbaik. Itu harapan. Saat ini selesai, temukan pria yang kamu suka, mulai berkeluarga, punya anak, dan saat anak itu besar nanti, dia akan menikah. Lalu, kamu akan segera menjadi nenek. Of. Gong Yu Yi memandang Kincuan dengan serius. Senyum itu membuat Kincuan merasa sangat genit. Seorang wanita menggoda dengan senyum murni seperti anak kecil. Dampak semacam itu tak terlukiskan. Kincuan, terima kasih. Suasana hati Gong Yu Yi jauh lebih baik. Kabut dan kegelapan di hatinya menghilang. Terima kasih kembali. Kincuan tersenyum dan memalingkan muka dengan enggan. Gong Yu Yi melihatnya dan tersipu. Tiba-tiba, dia mencium pipi Kincuan. Kemudian, dia menundukkan kepalanya, tetapi Kincuan dapat melihat bahwa telinganya merah. Dia tidak menikah dan pria itu meninggal. Ini adalah wanita yang kesepian, dan wanita yang cantik. Kincuan tersenyum dan memegang tangannya dengan berani. Gong Yu Yi secara naluriah menarik tangannya, tetapi Kincuan tidak melepaskannya. Kincuan bodoh, lepaskan. Gong Yu Yi berkata dengan tidak sabar. Wajahnya merah. Kamu sudah menciumku dan kamu tidak akan membiarkan aku memegang tanganmu. Kincuan tersenyum. Gong Yu Yi tersipu dan membiarkan Kincuan memegang tangannya, tapi itu sebenarnya sedikit gemetar. Kincuan menyadari bahwa ada lapisan keringat di kepalanya. Ini? Ini. Dia melepaskan tangannya. Dia terlalu gugup. Dia sangat gugup, dan dia berani menciumnya. Apakah ini rasa terima kasih atau terima kasih kepadanya? Apakah ada cinta? 1299. Kincuan melepaskan tangannya, tapi keduanya masih saling menempel erat. Kincuan bisa merasakan detak jantung Gong Yu Yi. Dia berbeda dari pertama kali mereka bertemu. Saat itu, dia memperlakukan Kincuan seperti adik laki-laki. Apakah itu dari segi kekuatan atau aspek lainnya? Tapi sekarang, keduanya berbeda. Wanita itu lebih suka memanggilnya Kincuan daripada memanggilnya adik laki-laki. Sangat gugup. Kincuan tersenyum dan mendekat, menatap wajah menawan Gong Yu Yi. Apa yang kamu lihat, dasar orang bau. Gong Yu Yi mendorong wajah Kincuan menjauh. Sangat cantik, and seksi, mempesona, sungguh penggoda. Aku ingin tahu pria mana yang cukup beruntung untuk memelukmu dan menggigitmu di masa depan. Kata-kata Kincuan agak kasar di antara mereka, tapi itu tidak terlalu berlebihan. Gong Yu Yi masih tidak bisa menerimanya. Dia tersenyum tipis dan memutar matanya ke arah Kincuan, mengapa aku tidak memberikannya padamu? Tentu. Kincuan menggendongnya dan hendak pergi. Ah, orang busuk, turunkan aku. Aku bercanda. Wajah Gong Yu Yi memerah saat dia berjuang. Kincuan tertawa, baiklah, aku tidak akan menggigitmu. Ayo jalan-jalan, oke. Gong Yu Yi menjadi tenang dan perlahan bersandar kepelukan Kincuan. Setelah beberapa saat, dia bertanya, mengapa pria dan wanita saling mencintai? Kincuan tertawa, sebenarnya, pria dan wanita juga saling mencintai. Menjijikkan. Gong Yu Yi tertawa. Mengapa pria dan wanita saling mencintai? Sebenarnya, ini adalah aturan dao surgawi. Dunia terbagi menjadi Yin dan Yang, dan pria dan wanita juga terbagi menjadi Yin dan Yang. Yin dan Yang saling menarik. Apa? Apakah nona Gong menyukai laki-laki? Kincuan tertawa. Aku tidak menyukainya. Apa yang disukai dari laki-laki bau? Gong Yu Yi cemberut. Dia terlihat sangat manis. Kincuan benar-benar ingin menggigit, tetapi dia menolak. Menuju Gong Yu Yi, Kincuan ingin menstabilkan fondasi hatinya. Kesepian, kekeluargaan, dan perasaan akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi baginya. Ini juga mengapa Kincuan tidak ingin memprovokasi wanita dan tetap berinisiatif untuk mendekatinya. Tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa mengendalikannya dengan baik sehingga dia masih punya pilihan di masa depan. Apakah nona Gong menyukai wanita? Kincuan bertanya dengan heran. Mengapa kamu semakin tercelah? Kata Gong Yu Yi sambil tertawa. Tentu saja, dia tahu bahwa Kincuan melakukannya dengan sengaja. Dia bahkan tahu mengapa Kincuan melakukannya. Dia sebenarnya sangat teliti. Dia bahkan bisa merasakan bahwa Kincuan sangat dekat dengannya, tetapi tidak ada cinta antara pria dan wanita. Atau lebih tepatnya, itu terlalu sedikit, sangat sedikit sehingga bisa diabaikan. Tapi dia juga bisa merasakan cinta. Itu seperti semacam cinta dan perhatian keluarga. Hmm. Wanita ini sama sekali tidak takut. Dia benar-benar tertidur di pelukan Kincuan. Bagi seorang wanita tertidur dalam pelukan pria, itu sangat berarti. Kincuan tersenyum pahit. Bukankah dia sedikit terlalu lemah? Melihat wanita di pelukannya, dia benar-benar ingin memakannya. Perasaan itu pasti akan sangat indah. Menggelengkan kepalanya, Kincuan membawanya ke kamarnya. Ketika dia meletakkannya di tempat tidur, Gong Yu Yi bangun. Dia tersenyum malu, tapi dia mengulurkan tangan untuk memegang tangan Kincuan. Kincuan sedikit bersemangat pada saat itu. Di luar gelap, dan cahaya lembut di ruangan itu sangat bagus. Tempat tidur di kamar itu seputih salju, dan ada dua pot bunga di kedua sisi pintu. Ada lukisan pemandangan di dinding, dan ada aroma samar. Sekarang seorang wanita cantik luar biasa sedang memegang tangannya, itu membuat darah Kincuan mendidih. Jangan terlalu banyak berpikir, tidur saja di sini, kata Gong Yu Yi lembut. Kincuan menghela nafas lega. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia tetap setuju setelah ragu-ragu. Terkadang, dia tidak bisa menolak. Apalagi dia adalah wanita yang cerdas. Mereka berdua berbaring di tempat tidur gandanya, satu di setiap sisi, dan setidaknya ada jarak satu kaki di antara mereka. Kincuan melepas mantelnya dan hendak melepasnya. Gong Yu Yi memandangnya dengan penuh kebencian, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kincuan tersenyum dan mengenakan piamanya. Gong Yu Yi juga melepas mantelnya dengan wajah merah, dan mengenakan piamah seputih salju. Tubuh indah dan panas itu membuat mulut Kincuan kering. Baru setelah Gong Yu Yi menutupi tubuh memikat itu dengan selimut tipis, dia bangun dan berbaring, melantunkan sutra intan. Gong Yu Yi tersenyum. Orang ini, Kincuan menutup matanya dan ingin tidur, karena terjaga adalah semacam siksaan. Gong Yu Yi juga sangat gugup, jadi dia tidak mengatakan apapun dan ingin tidur. Namun keduanya memiliki pemikiran yang berbeda. Mereka tidak tahu kapan mereka tertidur. Di tengah malam, Kincuan terbangun karena ada wanita hangat di pelukannya. Dia membuka matanya dengan senyum pahit dan melihat tubuh Gong Yu Yi bergetar, dan wajahnya memerah saat dia meringkuk di pelukannya. Dia terjaga. Mendesah. Kincuan menghela nafas dalam hatinya dan memeluknya dengan lembut, tidurlah, jadilah baik. Kincuan tidak ingin bermain api. N, hidung wanita itu mengeluarkan suara, dan hidungnya yang seperti batu giok berkedut. Dia sangat lucu. Kincuan menderita, menutup matanya benar-benar menyiksa. Dia benar-benar tidak bisa tidur. Jika dia tertidur, Kincuan akan mengagumi dirinya sendiri, atau lebih tepatnya, membenci dirinya sendiri. Hal yang bau, kamu tidak jujur. Gong Yu Yi berkata dengan lembut. Kincuan menghela nafas, kamu bermain api. Gong Yu Yi menatap Kincuan, yang matanya terpejam, tersenyum sambil menekankan dahinya ke dahinya. Nafas mereka terdengar. Kincuan, aku tahu kamu tidak mencintaiku, dan aku tidak tahu apakah aku mencintaimu atau tidak, tapi kamu adalah orang terdekat dan tersayangku. Aku suka bersamamu. Gong Yu Yi berkata dengan lembut. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada yang tidak menyukaimu, tapi cinta seorang pria sangat murah, kata Kincuan. Lalu, apakah kamu menyukaiku? Gong Yu Yi tersenyum dan menatap Kincuan. Keduanya saling berhadapan, dan jarak antara wajah mereka hanya selebar telapak tangan. Seperti, menyukai seseorang itu sederhana. Aku suka kecantikan, keseksian, dan keceriaannya. Aku suka suaranya, sikapnya, kepribadiannya, dan aku suka dia menyukaiku. Lalu, apakah kamu mencintaiku? Tanya Gong Yu Yi. Kincuan menatapnya dengan senyum masam. Saya benar-benar tidak berani mencintai siapapun sekarang. Saya tidak punya hak untuk mencintai siapapun. Putri saya berusia lebih dari dua tahun. Saya baru bersamanya kurang dari dua bulan. Gong Yu Yi tersenyum dan menatap Kincuan. Apakah kamu merasa bersalah? Ya, saya sebenarnya orang yang tidak punya ambisi. Saya hanya ingin memiliki wanita yang saya sukai, satu saja sudah cukup. Kemudian, istri dan anak-anak saya akan hidup bersama. Kincuan sedikit melamun saat dia berbicara, seolah-olah dia sedang membayangkan keindahan seperti itu. Bukankah semua pria ingin merebut wanita tercantuk di dunia? Gong Yu Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, jadi aku berkonflik. Terkadang, menurutku, Kincuan tersenyum pahit. Kamu benar-benar berengsek. Gong Yu Yi tersenyum. Seribu tiga ratus. Kamu wanita yang cantik. Aku juga ingin kamu menjadi wanita yang bahagia. Gong Yu Yi tersenyum bahagia. Bulu matanya yang panjang bergetar saat dia menundukkan kepalanya. Kincuan tidak tahan lagi. Aku mencintaimu. Itu sangat lembut, sangat tenang, tetapi kata-kata ini datang dari lubuk hatinya. Tiga kata ini langsung menyentuh hati Kincuan. Ini bukan pertama kalinya Kincuan mendengar tiga kata ini. Semua wanitanya telah mengatakannya, tapi ini yang paling mengejutkan. Tenang, lembut, tapi hanya Kincuan yang bisa merasakan bobot dari tiga kata ini. Ini hanyalah segalanya bagi wanita ini. Ini membuatnya merasa berat, tetapi pada saat yang sama, bangga dan bahagia. Ini adalah pengalaman yang sangat langka dalam hidup, dan wanita ini memberikannya kepadanya. Kincuan memeluknya erat-erat dan tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak berhak mengatakan tiga kata ini padanya. Gong Yu Yi tersenyum, senyum bahagia. Saat ini, pesonanya seperti bunga mekar. Dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan dan merasakannya. Setidaknya untuk saat ini, dia puas. Setelah beberapa saat, dia tertidur. Kincuan melihat keluar dan melihat bahwa langit akan cerah. Dia memandang wanita yang sedang tidur dan baru bangun ketika matahari terbit dan keluar untuk berolah raga pagi. Setelah itu, Gong Yu Yi sudah menyiapkan sarapan dan kembali ke penampilan biasanya. Namun, Kincuan masih bisa melihat bahwa wanita ini sepertinya telah melalui pembaptisan, seperti burung Phoenix yang melewati nirwana. Hari ini, sekelompok orang dari klan Rubah Perak muncul di luar sekte Harimau Naga. Kali ini, mereka tidak tampak sekuat sebelumnya. Mereka mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan yang mengatakan bahwa mereka ingin melihat Kincuan, Gong Yu Yi, dan Tuan Sekte. Hari ini akan datang cepat atau lambat, jadi Kincuan tidak terkejut. Mereka bertiga keluar dari Sekte Harimau Naga. Kali ini, tidak banyak orang dari klan Rubah Perak, hanya 50 hingga 60 orang. Jumlah mereka tidak banyak, tetapi mereka semua sangat kuat. Setidaknya ada 20 dari mereka yang berada di Saint Realm. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan aura tebal seperti gunung. Matanya cerah seperti sepasang lentera. Tuan Sekte tidak mengatakan apa-apa dan hanya tersenyum pada Kincuan. Gong Yu Yi tersenyum pada Kincuan. Keluarga Silver Fox tidak mengatakan apa-apa. Mereka ingin melihat sikap Kincuan dan dua lainnya. Kincuan memandang lelaki tua itu dan berkata perlahan, jika kamu di sini untuk bertarung, maka ayo bertarung. Jika kamu di sini untuk memberiku penjelasan, tunjukkan ketulusanmu. Raih keunggulan dengan unjuk kekuatan. Tidak ada orang luar di sini. Jika ada, mereka pasti akan merasa bahwa Kincuan sombong dan cuek. Pria tua itu sedikit mengernyit dan menatap Kincuan, kamu telah membunuh ratusan orang dari keluarga Rubah Peraku. Di antara mereka, ada hampir 10 ahli Saint Realm. Namun, kamu ingin kami memberimu penjelasan. Orang-orang dari keluarga Rubah Perak berani mengincarnya. Jadi, membunuh mereka akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Saya akan mengatakannya lagi. Jika Anda tidak memberi kami penjelasan, maka kita akan melihat siapa yang lebih baik. Saya tidak keberatan mencabut keluarga Silver Fox Anda, kata Kincuan dengan dingin. Sikap santai Kincuan tidak membuat cemberut lelaki tua itu menghilang. Keluarga Silver Fox mereka adalah keluarga besar. Jadi, mereka jelas tidak akan mudah takut. Namun, Kincuan tidak berusaha menakut-nakuti mereka. Kedua kelompok mereka sudah mati. Dikatakan bahwa akan ada yang pertama dan kedua, tetapi tidak ada yang ketiga dan keempat. Itu sudah terjadi dua kali. Jika keluarga Rubah Perak tidak ingin memberikan penjelasan, maka mereka ingin menyelidiki kedalaman Kincuan dan yang lainnya. Akan lebih baik jika mereka bisa membunuh Kincuan dan yang lainnya. Namun, mereka harus menanggung konsekuensi yang tak terbayangkan jika mereka tidak bisa. Oleh karena itu, ini adalah pilihan yang sulit. Jika mereka bertahan, mereka tidak akan mau. Bahkan, mereka akan merasa cemberut sampai mati. Jika mereka tidak tahan, maka seluruh keluarga mereka akan tamat. Kincuan menatap lelaki tua itu. Dari sudut pandang lelaki tua itu, Kincuan tidak perlu takut. Ini membuat lelaki tua itu semakin ragu untuk membuat pilihan. Menderita. Perasaan itu pasti tidak baik. Seolah-olah ada pisau yang menusuk ke dalam hati seseorang. Rasa sakit semacam itu menunjukkan betapa sulitnya bertahan. Kincuan mencibir dan menatap lelaki tua itu. Apakah kamu ingin aku membuat pilihan untukmu? Tubuh lelaki tua itu bergetar. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan berkata, Hari ini, aku hanya akan mewakili diriku untuk melawanmu. Kincuan benar-benar ingin meludahi wajah lelaki tua itu. Bisakah dia menjadi lebih tak tahu malu? Masing-masing dari mereka mengandalkan keluarga Rubah Perak untuk bertindak seperti tiran. Sekarang dia tidak bisa membuat pilihan, dia hanya bisa mewakili dirinya sendiri. Tanpa keluarga Rubah Perak, orang-orang ini hanyalah kentut. Karena kamu sudah mengatakan itu, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Karena itu masalahnya, mari kita hentikan omong kosongnya dan mulai. Bahkan jika kamu mati, aku akan tetap pergi ke keluarga Rubah Perak. Bahkan jika kamu mati, tidak ada perlu sangat khawatir, kata Kincuan dengan jijik. Kamu, kamu hanya mencoba menakut-nakuti orang. Jika kamu punya nyali, ayo bertarung satu lawan satu. Aku akan bertanggung jawab atas hidup dan matiku sendiri. Pria tua itu meraung marah. Hal lama, kamu sudah hidup begitu lama, tetapi kamu telah hidup seperti anjing. Karena kamu tidak ingin memilih, aku tidak akan membiarkan kamu memilih. Kalian semua bisa tinggal di sini. Kincuan sudah kehabisan kesabaran. Pakaian lelaki tua itu bermandikan keringat dingin. Tunggu. Kincuan memandang lelaki tua itu dan tidak mengatakan apa-apa. Penjelasan apa yang kamu inginkan. Orang tua itu tahu bahwa jika dia tidak memberikan penjelasan hari ini, dia pasti akan mati. Dia tidak tahu mengapa tetapi perasaan itu begitu kuat sehingga dia berkeringat dingin. Jika dia meninggal, dia akan membawa bencana bagi keluarga. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan pemuda ini. Dia hanya merasa bahwa meskipun Kincuan tidak dapat menghancurkan keluarga Rubah Perak, dia masih dapat membuat mereka menderita kerugian besar. Saat itu, keluarga Rubah Perak mungkin akan menghilang begitu saja dari muka bumi. Penjelasannya diberikan olehmu, bukan olehku. Kincuan menatap lelaki tua itu dan berkata. Keluarga Silver Fox telah menyinggung Gong Yu Yi terlebih dahulu, dan orang-orang itu terbunuh. Kemudian, lebih banyak orang datang. Setiap kali mereka datang, mereka ingin memusnahkan keluarga Rubah Perak. Jika Kincuan dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan, hanya kematian yang akan menunggu mereka. Oleh karena itu, jika mereka tidak memberikan penjelasan, Kincuan secara alami tidak akan melepaskannya. Orang tua itu tahu bahwa jika pihak lain tidak puas dengan penjelasan ini, mereka akan segera memusuhi dan tidak akan memberinya kesempatan. Yang kuat memiliki harga diri mereka sendiri. Beberapa dari mereka, jika Anda menyinggung mereka, misalnya, jika Anda menyinggung wanita mereka, mereka bahkan tidak memerlukan penjelasan dan akan membunuh seluruh keluarga Anda. Ini untukmu. Anggap saja ini penjelasan dari keluarga Rubah Perak. Orang tua itu mengeluarkan piring Perak cerah. Itu seukuran telapak tangan dan mengandung kekuatan misterius. Ada juga pola kuno dan rumit di atasnya. Kincuan tercengang dan melihatnya dengan mata dewa emasnya. Lempeng Perak pengecualian maut. Itu bisa digunakan dalam bencana hidup dan mati untuk memberikan satu kehidupan lagi. Kincuan terkejut. Ini adalah hal yang baik dan akan ada permintaan besar untuk itu di masa depan. Selain itu, sulit ditemukan. Jika ini bisa digunakan, maka itu akan menjadi harta alam dan dia tidak akan menukarnya dengan apapun. Tapi jika dia tidak bisa menggunakannya, maka itu akan sia-sia. Kincuan ragu-ragu. Dia benar-benar memikirkan bencana hidup dan mati. Itu adalah bencana hidup dan mati yang legendaris yang harus dialalui ketika dia mencapai alam tertentu. Terima kasih telah menonton!